Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zoom ya Oke, sekarang kita coba untuk mendaftarnya lagi ya Untuk membuat akunnya Oke, kita isi saja sembarang disini untuk tanggal lahirnya Oke, kita isikan disini Ya, sekarang masalah tersebut tidak ada lagi ya Tentunya, setelah mengikuti langkah dalam video cara mengatasi You are not illegable ketika sign up atau sign in aplikasi Zoom Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya disini Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke, langsung saja, let's get started Ya, perlu kalian ketahui bahwa masalah ini terjadi karena kesalahan konfigurasi biasanya ya Yang terjadi pada penyimpanan datanya Oke, kita lihat seperti ini Kita coba untuk mendaftarnya sebelumnya ya Kita isikan saja dengan tanggal lahir kita disini Nah, disini sign up atau sign in gagal ya Fail You are not illegable katanya Yang artinya dia, kita tidak berhak ya untuk dapat mendaftarnya sekarang Oke, jadi caranya ya itu adalah kita masuk ke pengaturan Ini mungkin biasanya berbeda ya untuk setiap HP ya Jadi tergantung Namun biasanya di pengaturan kita dapat mencarnya pengelola aplikasi seperti ini Kemudian kita cari aplikasi Zoom Kita buka Kemudian pada bagian ini kita pilih penyimpanan atau storage ya Kemudian pilih hapus Cage atau clear cage dan datanya Oke Ketika sudah selesai Kalian dapat mencobanya langsung setelah ini ya Namun untuk lebih memastikannya kita Hapus atau uninstall saja Kita hapus ya Untuk aplikasi Zoomnya Oke Setelah itu kita install kembali Zoomnya Kita coba cari Zoom pada Playstore Oke Ini ya Kita install kembali Seperti ini Oke Terus sebentar Dia masih proses ya Proses mendownload Dari Playstore Selain itu Masalah ini juga Biasanya ya Sering terjadi Di handphone Android Walaupun tidak Menutup kemungkinan juga Untuk terjadi Pada iOS Atau iPhone Oke Kita Tunggu sebentar ya Ini sudah sekitar 70% lebih Oke Sudah berhasil Kita download ya Kemudian dia installnya disana Kita tunggu sebentar Ya Kita langsung saja Membuka Aplikasinya ya Kita coba Apakah Langkah yang Sudah kita lakukan Berhasil Kita klik Sign up ya Disini kita coba Ini adalah tampilan awal Dari Aplikasi Zoom Oke selanjutnya kita Coba Memasukkan Tanggal lahir Lagi ya Ketika Kita Membuat akunnya Oke disini Sekarang Tidak ada masalah Lagi ya Oke Sekarang kita dapat Melengkapi Formulir Sign up nya Dengan email Nama awal kita Dan Last name Atau Nama akhir kita Kalian juga dapat Mencobanya dengan Login Dengan menggunakan Akun Gmail Oke seperti itulah Kira-kira caranya Jangan lupa like Share and subscribe Untuk video kami yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih